Intro Halo lor Kembali lagi bersama kita disini Tukang cat depan rumah Semoga yang nonton video ini Selalu diberikan kesehatan Dan rejeki yang melimpah Amin Dan di video kali ini Kita akan mengerjakan Skinning texalium jacquard Carbon silver ya lor Di media tanki ini Dan ini untuk kondisinya Tankinya masih baru ya lor Dan untuk sebelumnya Kemarin itu pernah kita upload Untuk video proses skinning Yang spakbor depan dan belakangnya ya lor Jadi untuk link video Yang pengerjaan spakbor depan dan belakangnya ini Ada di deskripsi Jadi ini akan kita lanjutkan Untuk proses pengerjaan Yang di media tankinya ya lor Seperti ini Untuk tankinya masih baru Dan masih kaleng Pastinya ya lor Karena ini ori dari Yamaha Kemudian disini Untuk karbonnya Kita menggunakan Serat silver texalium jacquard Atau glass fiber silver Carbon fiber kevlar fabrik Kurang lebih namanya Seperti itu ya lor Dan ini di Shopee Ada yang jual ya lor Tulis saja Seperti yang saya sebutkan tadi Oke lor Disini untuk pengerjaannya Tanki akan kita Remover Untuk bagian cetnya ini Agar benar-benar bersih ya lor Jadi disini Langsung kita Beri pen remover Untuk menghilangkan Cet yang ada Di tanki ini Jadi cetnya ini Kita bersihkan semuanya ya lor Berhubung ini Cetnya masih Standar pabrikan Jadi ini mudah sekali Kita pen remover ya lor Untuk membersihkan Cetnya ini Karena cuma Satu lapis saja Cetnya Nah oke lor Jadi hasilnya Setelah kita pen remover Untuk tankinya Jadi Warna besi Seperti ini ya lor Setelah beres Kita bersihkan Tankinya Disini akan kita Buat Untuk pengeleman Serat silvernya tadi Disini saya menggunakan Epoxy resin Dari fusion ya lor Jadi untuk pengelemannya Disini kita Menggunakan Epoxy resin Dari fusion ini Untuk takarannya Disini tertulis ya lor Jadi tinggal Dibaca saja Mau takaran Menggunakan mili Atau menggunakan Berat Oke lor Disini saya takar Menggunakan takaran Berat Yaitu menggunakan Timbangan Disini untuk takarannya 100 banding 60 Kita aduk Setelah kita takar tadi Ini kita aduk Sampai benar-benar Merata ya lor Kemudian Setelah kita aduk Ini kita diamkan Kurang lebih Sekitar 20 menit Jadi setelah kita takar tadi Lalu kita aduk Ini tidak langsung Kita oleskan Tapi kita diamkan Kurang lebih Sekitar 20 menit Agar lebih ngejel ya lor Atau lebih kental Jadi saat kita Mengoleskan Itu tidak terlalu Encer ya lor Karena ini Sudah agak sedikit Ngejel Kita oles Menggunakan kuas Disini ya lor Untuk pengolesannya Kita oles Sampai benar-benar Merata Dan juga Tidak terlalu tipis Ataupun terlalu tebal ya lor Jadi ini kita oles Seperti ini Sampai merata Kemudian kita diamkan Kurang lebih Disini kita diamkan Sekitar 2-3 jam Dan kering sentuh Seperti ini Untuk lapisannya ya lor Kalau sudah kering sentuh Disini akan kita Tempelkan Untuk serat Silver texalium Jakuartnya Nah oke lor Jadi untuk penempelannya Lapisannya Voxy resin Itu pas Kering sentuh ya lor Atau istilahnya Saat kita tekan Menggunakan jari Itu masih membekas Sidik jari Kemudian disini Untuk bagian besi Penutup tangkinya itu Akan kita sobek Menggunakan cutter ya lor Karena disini Besinya itu Nyerungat ke atas Seperti ini Jadi kita sobek saja Menggunakan cutter Lalu untuk Serat silver texalium Jakuart ini Sangat Ini lor Sebenarnya Kita tarik-tarik Tidak mudah kusut Jadi karena Anyamannya itu Beda dengan Carbon fiber Dan disini juga Kita tarik-tarik Seperti ini Susah renggang Alhasil disini Untuk buangnya Terpaksa kita lipat ya lor Karena ini Cukup susah Untuk ngebuangnya Kurang lebih Untuk lipatannya Kita kasih Di bagian belakang Sini Untuk ngebuang Lebihnya itu Dan Di bagian depan Itu disini Kita buang Di Empat titik ya lor Jadi ini Kita lipat Seperti ini Karena untuk Serat silvernya itu Memang susah Sekali renggang Alhasil Untuk ngebuangnya Jadi kita lipat saja Nanti bisa kita potong Untuk lebihnya ya lor Jadi ini kurang lebihnya Hasilnya setelah kita tempel Kemudian ini Lipatan yang kita buat Buang lebihnya itu tadi Disini akan kita Gunting ya lor Jadi disini Untuk buangnya Kurang lebih Saya buang di bagian Sudut-sudutnya ini ya lor Karena memang Serat silvernya itu Susah sekali Untuk renggang Oke lor Jadi ini Setelah beres kita tempelkan Ini kita diapkan Kering ya lor Dan Setelah kering Itu disini Akan kita oles Menggunakan Epoxy resin Untuk epoxy resin Bagian luarnya Disini saya akan Menggunakan Epoxy resin Dari Orion Kenapa menggunakan Orion bang Karena ini Epoxy resin Yang cukup Cepat kering ya lor Jadi disini Untuk takarannya Juga tertulis Tinggal Ditakar Sesuai Yang tertulis Kemudian setelah Ditakar Itu diaduk Sampai benar-benar Merata Setelah kita aduk Disini langsung Kita oleskan Untuk pengolesannya Disini kita akan Oleskan Itu Kurang lebih Sekitar 6 lapis lor Jadi sehari ini Kita ngolesin Epoxy resinnya Kurang lebih Sekitar 6 lapis Dengan jeda Setiap lapisnya itu Sekitar Setengah jam ya lor Karena disini Untuk epoxy resinnya Lumayan cepat kering Jadi kita Olesinnya itu Bisa cepat Sekali 6 lapis Dalam 1 hari ya lor Nah oke lor Jadi kurang lebih Untuk pengolesannya Seperti itu ya lor Jadi disini Untuk di bagian Atas serat silvernya ini Kita menggunakan Epoxy resin Dari Orion Disini kita Oles kurang lebih Sekitar 6 lapis Dengan jeda Setiap lapisnya itu Sekitar Setengah jam Jadi ini Pengolesannya itu Kita oles 6 lapis Ya lor Atau kita Cor sampai Benar-benar Terlihat Agak rata Jadi ini Kita tidak bisa Tampilkan semuanya Atau istilahnya Secara 6 lapis Kita rekam semuanya Tapi ini Kurang lebih Sekitar 6 lapis Kita Untuk pengolesannya Dengan jeda Setiap lapisnya itu Sekitar Setengah jam Kemudian Disini Setelah Beres kita Oles Kurang lebih Sekitar 6 lapis Ini kita Keringkan Selama 1 hari Dan hasil Keringnya itu Seperti ini Jadi ini Setelah pengeringan 1 hari Ini akan kita Lakukan Pengamplasan Untuk pengamplasan Kita menggunakan Grid Ukuran 400 Dan disini Kita akan Amplas Menggunakan Mesin Biar tidak Pegel Dan untuk Pengamplasannya Disini Tidak Kita Ratakan Cuma Kita Hilangkan Bagian Yang Bergelumbang Karena Ini Lapisannya Masih Cukup Tipis Takutnya Nanti Bisa Terkena Ke Serat Nah Oke Jadi Setelah Kita Amplas Hilangkan Yang Bergelumbang Lalu Kita Bersihkan Kurang lebih Hasilnya Seperti Ini Ini Akan Kita Olesin Lagi Menggunakan Epoxy Resin Dari Orion Sama Seperti Kemarin Ini Akan Kita Lapisi Epoxy Resin Sebanyak 6 Lapis Dengan Jedah Setiap Lapis Sekitar Setengah Jam Jadi Kurang lebih Untuk Prosesnya Seperti Tadi Setelah Kita Amplas Ini Kita Oles Lagi Menggunakan Epoxy Resin Lagi Jadi Ini Biar Lapisan Epoxy Resin Benar Benar Rata Dan Tidak Terlalu Tipis Nah Oke Setelah Beres Pengolesan Epoxy Resin Kurang Lebih Sekitar 6 Lapis Ini Kita Keringkan Lagi Selama Satu Hari Dan Setelah Kering Hasilnya Seperti Ini Ini Akan Kita Amplas Lagi Menggunakan Amplas Grid Ukuran 400 Jadi Ini Akan Kita Amplas Sampai Benar Benar Rata Disini Untuk Pengamplasannya Itu Juga Harus Pelan Pelan Jadi Biar Tidak Terkena Ke Bagian Serat Yang Bisa Mengakibatkan Butak Motif Jadi Ini Kita Amplas Perlahan Sampai Benar Benar Rata Kemudian Disini Setelah Rata Di Bagian Sampingnya Ini Yang Ada Meler Meler Epoxy Resin Ini Akan Kita Bersihkan Menggunakan Amplas Grid Ukuran 80 Jadi Di Bagian Tepi Atau Pinggiran Yang Ada Meler Melernya Ini Akan Kita Ratakan Atau Kita Amplas Menggunakan Amplas Grid Ukuran 80 Sampai Hilang Meler Melernya Ini Sebenarnya Dipotong Menggunakan Tuner Juga Bisa Cuman Disini Saya Amplas Saja Seperti Ini Sampai Benar Benar Rata Dan Halus Jadi Kurang Lebih Untuk Meler Melernya Ini Saya Amplas Menggunakan Amplas Grid Ukuran 80 Kemudian Setelah Itu Di Bagian Lipat Yang Kemarin Kita Nempel Kita Lipat Kedalam Ini Akan Kita Potong Menggunakan Cutter Seperti Jadi Setelah Beres Pengamplasan Dan Kita Bersihkan Ini Kita Amplas Lagi Menggunakan Amplas Grid Ukuran 600 Jadi Setelah Beres Di Amplas Menggunakan Amplas Grid 400 Menggunakan Mesin Tadi Ini Kita Haluskan Lagi Menggunakan Amplas Grid Ukuran 600 Kemudian Setelah Beres Pengamplasan Disini Kita Bersih Bersihkan Dan Kita Keringkan Ini Akan Kita Lakukan Pengekliran Terlebih Dahulu Untuk Clear Yang Saya Gunakan Disini Saya Menggunakan Clear Yang 1 Banding 1 Tanpa Tiner Karena Ini Akan Kita Warnain Candy Tone Jadi Ini Kita Clear Terlebih Dahulu Kenapa Kok Diclear Terlebih Dahulu Bang Kalau Cara Saya Ini Untuk Menghindari Semacam Lubang Lubang Jarum Jadi Semisal Kita Clear Seperti Ini Itu Jika Ada Lubang Jarum Akan Terlihat Kemudian Untuk Pengeklirannya Ini Kita Semprot Sebanyak 2 Lapis Tipis Dengan Jedah 1 Menit Kurang Lebih Jadi Ini Kita Semprot 2 Lapis Dan Hasil Kering Seperti Ini Menggunakan Clear 1 Banding 1 Yang Tanpa Tiner Merk Apa Bang Pakai Auto Glue Jadi Ini Hasilnya Setelah Kering Satu Hari Seperti Ini Serat Silver Texalium Jaguar Nah Jadi Ini Sebelum Gliton Ini Akan Kita Amplas Terlebih Dahulu Untuk Pengamplasannya Disini Kita Menggunakan Grid Amplas Ukuran 1000 Dan Disini Akan Kita Amplas Menggunakan Air Dan Kita Amplas Layang Secara Merata Jadi Ini Setelah Beres Pengamplasan Itu Kita Keringkan Dan Kita Bersihkan Ini Kita Tembak Angin Terlebih Dahulu Agar Tidak Ada Air Yang Menempel Kemudian Disini Untuk Di bagian Tutup Tangki Ini Sebenarnya Kena Amplas Jadi Buta Ini Kita Tutup Menggunakan Cet Warna Silver Lalu Di bagian Besi Penutup Tangkinya Itu Ini Juga Kita Semprot Warna Silver Seperti Ini Oke Setelah Beres Disini Akan Kita Lanjut Untuk Pewarnaan Candy Tone Jadi Kemarin Saya Salah Bilang Ini Sebenarnya Warna Candy Tone Gold Piu Dari Color King Takarannya Satu Banding Satu Dengan Tiner Piu Dan Ini Kita Akan Semprot Lumayan Tebel Agar Menimbulkan Efek Oren Jadi Sebenarnya Yang Kemarin Saya Pakai Itu Candy Tone Gold Jadi Saat Kita Semprot Satu Lapis Seperti Ini Dia Terlihat Kuning Atau Gold Kemudian Untuk Penyemprotannya Ini Sengaja Kita Tebelin Agar Terlihat Semacam Oren Jadi Maksudnya Gimana Ya Maksudnya Itu Biar Tidak Gold Kali Gimana Ya Lur Pokoknya Requestannya Seperti Itu Orangnya Itu Pengen Gold Tapi Pengen Oren Jadi Solusinya Menggunakan Candy Tone Gold Cuman Kita Tebelin Jadi Ada Efek Oren Sedikit Seperti Ini Jadi Penyemprotan Candy Tone Gold Tiga Lapis Dengan Jedah 10 Menit Setiap Lapis Kemudian Ini Pengeringannya 2 Jam Jadi Ini malam-malam Kita Clear Ya Lur Karena Candy Tone Yang Kita Gunakan Candy Tone Piu Jadi Ini Pengeringan 2 Jam Untuk Candy Tone Langsung Kita Clear Dan Ini Pengeklierannya Itu Di malam Hari Alhasil Alhasil Untuk Kameranya Susah Fokus Disini Karbonnya Atau Motif Seratnya Tidak Terlihat Cuman Disini Kita Clear Menggunakan Clear 2010 Dari Auto Glow Clear HS Kita Clear Langsung Jadi Dan Hasilnya Atau Siang Harinya Itu Seperti Ini Serat Silver Texalium Jaguar Dengan Candy Tone Gold Yang Kita Semprot Lumayan Tebal Jadi Ada Efek Warna Orang Atau Terlihat Semacam Orang Seperti Ini Cuman Kalau Kita Lihat Secara Langsung Warna Gold Masih Terlihat Dan Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Dan Disini Ada Yang Kita Semprot Menggunakan Candy Tone Black Hasilnya Seperti Ini Jadi Ini Sebenarnya Sama Menggunakan Silver Texalium Jaguar Cuman Ini Disemprot Menggunakan Candy Tone Black Dan Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Untuk Pengerjaannya Juga Sama Saja Cuman Untuk Pewarna An Itu Menggunakan Warna Candy Tone Agar Motif Serat Silver Masih Terlihat Atau Tembus Pandang Jadi Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Menggunakan Serat Silver Texalium Jaguar Ini Diskinning Untuk Metodenya Dan Untuk Pewarna Menggunakan Warna Candy Tone Gold Yang Kita Semprot Lumayan Agak Tebal Agar Ada Efek Orang Dan Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Kemudian Untuk Proses Pengerjaannya Seperti Tadi Yang Sudah Kita Bahas Dan Untuk Spark Board Ini Juga Kemarin Sudah Kita Upload Untuk Link Videonya Ada Di Deskripsi Jadi Ini Yang Menggunakan Candy Tone Black Dan Untuk Pengerjaannya Ini Sebenarnya Lumayan Mumet Karena Ini Harus Hati Hati Karena Disini Untuk Serat Silver Texalium Jaguar Itu Kalau Kusut Sedikit Saja Akan Terlihat Kemudian Disini Juga Menggunakan Warna Candy Tone Warna Yang Lumayan Cukup Apa Sulit Untuk Nyemprot Nah Oke Jadi Untuk Hasilnya Kurang Lebih Seperti Ini Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Makan Ngopi Dan Terus Berkarya Pastinya Nantikan Terus Video Video Seputar Apa Saja Dari Channel Ini Di Subscribe Biar Tidak Ketinggalan Dan Thank You Sim 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 Tidak Positive